Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membahas pembentukan Satuan Tugas Satgas Impor Ilegal bersama Kejaksaan Agung RI pada Selasa 16 Juli. Hal itu dilakukan guna memitigasi barang-barang impor yang tidak sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan. Zulkifli Hasan dalam pernyataannya menyebut Indonesia saat ini telah banyak barang-barang impor ilegal yang masuk dengan modus mengubah negara asal produksi. Mendak menjelaskan ada tujuh jenis barang impor yang akan diawasi, antara lain barang-barang tekstil atau pakaian jadi, aksesoris, keramik, perangkat elektronik, alas kaki, produk kecantikan, dan barang-barang jadi lainnya. Oleh karena itu kami minta dukungan dari Pak Jaksa Agung, kita akan bikin tim segera untuk melihat kelapangan. Setelah ditemukan nanti tentu kita akan serahkan proses hukum kepada Kejaksaan. Kan kami tidak sanggup. Agar kita bisa mengurangi yang barang-barang masuk secara ilegal ini untuk melindungi industri tujuh macam tekstil, pakaian jadi, alas kaki, beauty, ceramik, dan lain-lain. Saya mengharapkan ini bukan hanya gebrakan sekali lagi, tapi sampai itu entah sekarang, kira-kira kita punya jaringan, kita tahu jaringan-jaringannya. Dan insya Allah saya akan dukung apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan. Sebelumnya Kemendak telah berdiskusi dengan sejumlah asosiasi, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia, KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia, APINDO. Hal ini untuk membentuk Satgas Pengawasan Impor dalam waktu dekat. Tim kantor berita antara mewartakan.